Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Regal, mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia Dan saat ini saya sedang mengerjakan tugas di salah satu mata kuliah saya, yaitu Hukum Perbankan Di kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu lembaga keuangan non-bank, yaitu Pasar Modal Awal mula lahirnya, Pasar Modal diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 1878 Dengan dibentuknya perusahaan Danlob dan Kof yang bergerak dalam bidang penantara perdagangan komuniti dan sekuritas Pasar Modal di Indonesia berkembang sejak zaman penjajahan Belanda Di Indonesia, peraturan Pasar Modal dimulai pada tahun 1951 melalui Undang-Undang Darurat No. 13 tahun 1951 tentang Bursa Saat ini, Pasar Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pasar Modal merupakan ketentuan yang bersifat like spesialis dari UU PT Pasar Modal Yang juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang lain seperti UU OJK No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal UU No. 19 tahun 2008 Tentang Surat Perharga Syariah Negara UU No. 24 tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara dan Undang-Undang terkait OJK merupakan lembaga yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas terhadap pasar modal di Indonesia Dengan jalan menerbitkan peraturan tertentu yang terkait dengan pasar modal Di luar POJK, terdapat juga peraturan lain yang diterbitkan oleh Self-Regulatory Organization atau SRO Meliputi Bursa Efek Indonesia atau B Kustodian Sentral Efek Indonesia atau GSEI Dan Keliring Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI BEI atau Kursa Efek Indonesia Menerbitkan peraturan mengenai pencatatan perdagangan dan keangkutan kursa efek GSEI menerbitkan peraturan dalam bidang kestudionan Dan KPEI menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan penjaminan Pasal 1 No.13 Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal Mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang dilakukan melalui perdagangan efek Termasuk perusahaan dalam menerbitkan efek atau saham dan kelembagaan lain berkaitan dengan saham Pasar modal dibedakan atas dua, yaitu pasar modal Yang memfokuskan pada dokumen seperti saham, obligasi Yang dilakukan persasihat di kursa efek Dan pasar uang memfokuskan pada dokumen seperti sertifikat dan transaksi yang melalui telekomunikasi Pasar modal dan pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan finansial market Pasar modal memiliki tujuan untuk peruasaan perusahaan karena berjaga panjang Sedangkan pasar uang bertujuan untuk mencari keuntungannya saja Dan instrumen-instrumen yang digunakan dalam transaksi pasar modal meliputi saham atau stok Merupakan bukti pernyataan modal yang bersifat kepemilikan seperti pemilik perusahaan sekaligus pemilik saham Dimana keuntungan yang diperoleh oleh disebut juga dengan dividen Yaitu laba diberikan emitmen kepada pemilik saham melalui RUPS atau rapat umum pemegang saham Yang kedua adalah obligasi atau bonds merupakan surat yang menjadi bukti Dimana perusahaan berhutang untuk mendapatkan modal dari perusahaan yang menerbitkan obligasi Yang mana obligasi bukan menjadi hak kekayaan perusahaan Dan yang ketiga ada waran enraik yang merupakan turunan dari saham Waran enraik telah ditentukan harga dan oktunya Namun menerai jangka waktunya terlebih singkat dan hanya oleh pemegang saham yang lama Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara Karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan Dari segi fungsi ekonomi, karena pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan Yaitu pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana Pihak yang memiliki kelebihan dana itu disebut investor dan pihak yang memerlukan dana itu disebut I Dan adanya pasar modal, maka pihak yang berkelebihan dana dapat menginvestasikan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana Dan dana tersebut harapannya dapat memperoleh imbalan atau return Sedangkan pihak user atau pihak yang membutuhkan dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi Tanpa harus menunggu ketersediaan dana dari operasional perusahaan tersebut Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return Bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilihnya Pasar modal memiliki peran penting dalam suatu negara yang pada dasarnya mempunyai kesamaan antara suatu negara dengan negara lainnya Berikut ini peranan pasar modal, yakni sebagai fasilitas melakukan transaksi antara pembeli dengan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual belikan Yang kedua, pasar modal memberikan kesempatan kepada pemodal untuk menentukan Yang keempat, pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan suatu perekonomian Dan yang terakhir, pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga Secara makro, pasar modal berfungsi sebagai tabungan, kekayaan, likuiditas, dan juga pinjam Pelaksanaan perdagangan atau jual beli di kursa efek dilakukan menggunakan wawalitas JATS Jakarta Automate Trading System Kedagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota keliring di Kepay Anggota bursa efek yang terdaftar di B.A. bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa Baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya Saham dibagi atas saham biasa atau common stock dan saham preference atau preference stock Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior atau akhir Terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan Jika perusahaan tersebut dilikuidasi, pemilik saham tidak memiliki hak-hak istimewa Daya tarik investasi, saham di pasar modal merupakan dua keuntungan yang dapat diperoleh pemodal Dengan membeli saham atau memiliki saham yaitu dividen dan capital gain Dividen itu dibagikan secara berkala melalui hasil ROPS atau rapat umum pemegang saham Sedangkan capital gain itu hasil dari penjualan saham itu sendiri Saham memiliki karakteristik sebagai surat berharga yang memberikan peluang keuntungan sangat tinggi Namun juga berpotensi sangat tinggi pula Atau disebut juga high risk high income Mengapa demikian? Karena saham ini sangat fluktuatif mengikuti harga pasar Di pasar perdana, harga efek tetap karena perusahaan telah menentukan harga dan jumlah efek yang ditawarkan Dengan jumlah penawaran efek terbatas, setiap investor belum tentu mendapatkan sesuai jumlah yang dia inginkan Lalu Anda ketahui bahwa seluruh keinginan investor terhadap efek di pasar perdana ini Tidak dapat dipenuhi seluruhnya bila terjadi kelebihan permintaan Apabila investor mendapatkan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan permintaannya Maka perusahaan akan melakukan pengembalian kelebihan dana tersebut Sisi menariknya dari pembelian efek di pasar perdana Anda dapat kemungkinan untuk memperoleh capital gain yang sangat besar Saat saham itu melantai di bursa Karena teman-teman membelinya sebelum saham itu IPO atau dilepas ke publik secara masif Dan demikian teman-teman akan mendapat bottom level atau harga terendah dari si saham tersebut Dan nanti saat dipublis ke publik, otomatis saham itu akan lebih berpotensi naik lebih tinggi Dan yang kedua, transaksi di pasar sekunder Nah pasar sekunder ini adalah pasar yang memperdagang berbagai efek setelah tercatat di bursa efek Indonesia atau setelah IPO Adapun di pasar sekunder ini adalah pasar modal adalah sebagai berikut Transaksi pasar modal di pasar sekunder dilakukan di bursa melalui perusahaan efek anggota bursa Investor yang ingin membeli saham akan melakukan order melalui perusahaan efek dengan menyebutkan nama saham Nominal pembelian dalam bentuk lot dan harga Investor yang ingin menjual sahamnya akan melakukan order jual melalui perusahaan efek dengan sistem seperti membeli Cuma bedanya kalau saat membeli kita akan melakukan atau membeli sesuai dengan lot yang kita mau dan dengan harga yang kita tentukan Kita pencet buy disitu nanti kalau kita mau jual Kita tentukan harga jual kita di angka atau di point keberapa dan berapa lot yang akan kita jual Nanti jika ada yang match itu akan otomatis kejual dan akan otomatis terbeli Order yang masuk akan ditampilkan di sistem perdagangan bursa dan dapat diamati dalam sistem perusahaan efek Nah ini tuh secara online biasanya dari jam office hour itu jam 9.30 sampai pasca covid ini agak mundur Dan akan kembali dibuka pada jam 9.30 besok harinya Begitu terus sampai hari Jumat di hari Senin sampai hari Jumat pasar modal di Indonesia itu aktif Jika order beli telah bertemu dengan order jual di sistem maka transaksi telah terjadi Dan dana akan otomatis masuk kepada pemilik penjual dan dana akan otomatis terpotong kepada investor yang membeli Pemindahan dana pembayaran aset kemudian akan divalidasi oleh keliring penjualan efek Indonesia atau KPEI Dan kustodian sentral efek Indonesia atau KSAFE Untuk pembelian investor harus menyentuhkan dana sesuai nominal pembelian maksimal 2 hari kerja setelah transaksi Investor akan menerima pembayaran penjualan maksimal 2 hari kerja setelah transaksi Jadi kita kalau habis jual biasanya dana masuk ke RDN itu 2 hari Dan itu sebaiknya jika kita beli biasanya juga maksimal terpotong itu setelah 2 hari Tapi biasanya yang sudah terjadi di saat ini sih real time juga sudah langsung masuk ke RDN teman-teman Pasar sekunder memberikan kesempatan pada para investor untuk melakukan jual beli setelah terhaksananya penawaran di pasar ke dana Nah mekanisme pasar modal di pasar ini tidak lagi terjadi antara investor dan perusahaan Melainkan dari investor ke investor Nah bedanya di pasar perdana dengan pasar sekunder ini adalah kita langsung beli ke pemegang saham juga Atau sama-sama investor saham bukan ke perusahaannya langsung beda dengan pasar perdana Kalau pasar perdana itu kita langsung beli ke perusahaan yang ingin melepaskan sahamnya ke perusahaan Jadi kita dapat bottom level sebelum dia melistingkan saham ini ke perusahaan Kita sudah beli duluan modal kita sudah masuk duluan ke perusahaan tersebut Sedangkan jika di pasar sekunder ya kita hanya transaksi jual beli antara investor Seperti itu setelah tersatat di perusahaan saham maupun efek lainnya dapat bebas ditransaksikan oleh publik Nah ini enaknya bertransaksi atau melakukan investasi di saham ini Atau di pasar modal ini karena saham itu bersifat liquid Jadi kapan pun kita bisa jual dan kapan pun bisa kita beli dan kapan pun bisa kita cekirkan Jadi seperti dana yang cepat terjual dan cepat terbeli beda dengan halnya emas baik dan juga tanah gitu Jadi kita nggak bisa beli sekarang jual sekarang juga itu kan mencari marketnya agak sulit Nah sedangkan pasar modal ini di jam berusaha efek 9.30 sampai 15.30 Teman-teman bisa melakukan penjualan dan pembelian maka dari itu saham ini bersifat sangat liquid Dengan demikian investor yang telah memiliki saham dari pasar perdana dapat menjual saham tersebut untuk mendapatkan capital gain di pasar sekunder Nah seperti yang saya jelaskan tadi juga Jika teman-teman telah membeli satu saham di pasar perdana Berarti teman-teman punya lot atau punya jumlah saham tertentu di harga yang paling bottom level Dimana harga itu akan menjadi harga standar saat si saham ini listing ke pasar masif ke pasar umum setelah IPO Nah saat IPO biasanya ini tidak selalu terjadi tapi biasanya 90% saham itu akan melonjak tinggi atau disebut dengan bullish Bullish itu disaat dimana saham atau candle chart naik ke atas terus menerus Nah disitulah teman-teman bisa menjual di peak level dengan akan langsung mendapatkan capital gain dari hasil selisih penjualan dan pembelian Teman-teman Dan contoh transaksi pada sekunder dapat anda lihat dalam kegiatan trading menggunakan software online atau aplikasi sehari-hari Nah sebelum teman-teman melakukan transaksi di pasar saham teman-teman harus melakukan aktifasi atau pembuatan akun saham teman-teman terlebih dahulu Pembuatan akun saham ini atau aktifasi akun saham ini tidak jauh berbeda seperti teman-teman membuat akun bank konvensional pada umumnya Nah teman-teman harus menunjuk sekuritas atau broker atau yang dulu disebut pialang untuk teman-teman melakukan transaksi Disana teman-teman juga harus membutuhkan data diri seperti KTP, NPWP dan dokumen-dokumen pendukung lainnya Setelah teman-teman mendapatkan akun saham teman-teman baru dapat melakukan transaksi di pasar sekunder Nah transaksi di pasar sekunder ini tidak sama seperti di pasar perdana Di mana pasar perdana itu teman-teman mendapatkan harga fixed price dari perusahaan yang akan melistingkan sahamnya di lantai bursa Atau meng-IPOkan sahamnya di lantai bursa Di pasar sekunder teman-teman akan bertransaksi langsung dengan investor Saya punya sedikit tips untuk teman-teman untuk menanggulangi resiko-resiko yang dapat teman-teman hadapi di pasar modal Dengan cara mempelajari technical analysis dan fundamental analysis Apa itu technical analysis? Technical analysis dimana teman-teman mempelajari atau membaca chart historical dari tahun-tahun atau bulan-bulan sebelumnya Dan mengikuti dengan chart yang saat ini sedang berjalan Biasanya saham-saham itu akan mengikuti atau identik dengan chart yang sebelumnya atau historical sebelumnya Atau membaca pattern-pattern yang ada di candle chart tersebut Yang kedua itu adalah fundamental analysis Fundamental analysis ini biasanya banyak dilakukan atau dipelajari oleh para investor-investor pemula Karena terbilang cukup mudah Teman-teman bisa membaca atau mempelajari fundamental analysis itu dengan cara melihat berita-berita terkait saham tersebut Atau membaca laporan keuangannya Misalnya laporan keuangan suatu saham itu baik Sudah pasti fundamentalnya pun baik Jadi teman-teman dapat mempertahankan saham tersebut dalam jangka waktu yang panjang Semoga tips yang saya berikan kepada teman-teman dapat bermanfaat untuk teman-teman mengaplikasikannya saat melakukan transaksi di pasar modal Dan teman-teman dapat mendapatkan dividend dan capital gain yang maksimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati